selamat menikmati seperti apa keseluruhannya? ayo buat kita langsung masuk ke dalam karena ini bicara soal pendidikan investasi untuk buah hati jadi ini cocok banget dinonton buat mereka-mereka yang sudah mau punya anak atau bahkan juga yang paling penting sudah punya anak dan akan disekolahkan seperti apa persiapannya, apa kendalanya lalu bagaimana metode atau instrumen yang dipakai dalam mempersiapkan pendidikan buat anak kita ke dalam ikuti, yo! kakak Dian, tentu gimana kakak Dian itu mengatur waktunya? mengatur waktu, tentunya apalagi ada usaha ngurus anak suami juga tentu diurus dong? ya tentunya dong, itu prioritas prioritas, prioritas gimana diaktifitasnya bagi waktunya itu kakak Dian? bagi waktunya ya sebenarnya itu tidak susah kalau kita manage memang dari malam harinya maksudnya jadi besok ini misalnya kayak masakan apa sih cari cari resepnya dari malam harinya itu nah jadi waktunya juga tentunya tidak terbuang oh iya jadi besok ini saya memasak ini ini ambil-ambil ini sudah setelah itu atur lagi yang lain main sebentaran terus atur kerjaan juga gitu luar biasa tapi selama ngejalaninya dengan enjoy enggak maksudnya yang benar begini kakak kan selama ini orang tua itu punya banyak aktivitas iya sehingga kadang-kadang anak ini kadang-kadang juga terbengkalai terbengkalai makanya kadang-kadang orang tua karena saya punya banyak aktivitas yang tentunya juga tujuannya untuk anak ya untuk keluarga maka pendidikannya juga tidak boleh terbengkalai makanya banyak orang tua yang memang betul-betul kalau untuk pendidikan anak itu nomor satu nomor satu kualitas pendidikan itu nomor satu kakak Dian selama ini kalau dengan suami memang sudah satu frekensi terkait penggunaan penggunaan pendidikan agak melenceng sih karena saya mau yang maksudnya lebih ke maksudnya ke depan maksudnya ke depan training untuk ke depannya nah kalau suami lebih ke akhirat nah itu itu yang biasanya enggak sejalan tentunya menarik ini apa sih yang kadang-kadang masih membuat kak Dian aduh kayaknya saya belum maksimal menjadi seorang ibu ini momen-momen apa itu momen-momen yang kalau saya kerja ada anakku ikut jadi kemarin aduh jadi yang anak pertama itu betul-betul yang kemarin itu saya magang saya kalau anak tersentuh Mika karena maksudnya bukan waktunya dia untuk ikutin momanya bukan maksudnya bukan 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 dunianya lah dia mesti ikuti dunia aku misalnya kayak saya magang kemarin saya betul-betul enggak ambil maksudnya penjaga lah jadi Keanu itu Keanu anak Keanu Keanu anak pertama saya Keanu namanya ngikut dari pagi saya magang jam 9 sampai jam 12 saya jualan di pasar segar ikut padahal itu bukan maksudnya bukan dunianya harusnya dia di rumah iya di rumah main 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 belajar dan lain-lain tapi karena saya juga saya nak mau melewatkan setiap apa ya perkembangannya juga yang anak pertama ini lebih enak kalau dia dampingi Kak saya ikut perkembangannya ya bisa tidak boleh ada yang iya oke kita sudah selesai acara webinar Inspirasi Emas keren banget tadi bersama Kakak Dian tadi kita sama-sama halo Kakak Dian nah ini Kakak Dian luar biasa semangatnya untuk berinvestasi buat anak-anaknya harus itu ya dan kewajiban kita saya kira untuk mempersiapkan itu dan buat teman-teman yang belum nikah bukan berarti tidak boleh investasi karena waktunya terbaik untuk investasi sekarang hari ini luar biasa terima kasih banyak Pakak Dian lain kali undang kita lagi ya thank you selamat malam selamat malam